Jadi dulu kita mengatakan, ya Allah, hari ini aku mendapatkan masraf kecil, karena bagiku, engkau lebih besar daripada masrafku. Ya gari, baru takbir. Baru takbir. Karena takbir ini di bahannya orang Islam itu yang benar. Bu, jagir bunyanya ini bu. Maka orang Islam itu akan menjadi leader. Dia akan menjadi pusat pengaruh dari seluruh orang yang ada di bunyanya ini. Yang kedua apa, ku? Ruku. Ruku menurut syariah, fikir. Itu kondisinya sebab bulu aja tuh. Buat ngetes tuh kalau buku-buku tuh taruh aja. Gentong di atasnya kalau sampai jatuh itu udah situ. Kalau ada itu imu-imu saulin ya bu ya. Kecuali ada kondisi fisik tertentu ya, itu ada rusuh. Tapi kalau kita dalam kondisi sehat, diupayakan dalam posisi seperti ini. Apa artinya? Salud tidak boleh untuk siapapun, hanya untuk Allah. Jadi setinggi apapun penghormatan, tidak boleh sampai seperti ruku. Kalau misalnya masuk ke ruku, berarti anda siri. Hati-hati. Makanya kalau saya ngomong-ngomong ke Jepang, ya kok begini aja. Ya udah. Oh, suka di samadis? Oh, suka di samadis. Menghargai beliau gitu kan. Tapi nggak boleh sampai ruku. Itu hanya tahu, hanya untuk Allah. Berikutnya apa? Sujud. Kalau itidal ya. Itidal itu kan berhenti sejenak ya. Jadi hidup itu jangan terus muta, karena-terahan stop and thinking. Wakaf. Wakaf itu berhenti sejenak. Tumainah. Jadi nggak boleh dari ruku, langsung sujud gitu. Berhenti sebentar, sambil baca doa, minima, rupanya walakalham, baru sujud. Hidup harus ada stop and thinking. Bapak-Ibu tahu apa inti siri ibadah haji? Wukuf i'arufah. Apa artinya wukuf? Berdiam di'arufah. Apa yang terkerjakan? Ya udah, diam aja. Sambil zikir. Nggak ngapa-ngapa ikut mazikir. Istighfar. Duduk aja. Dengerin khabar arafah. Sampai ke Maghrib ya. Tapi itu intinya. Orang nggak wukuf. Batal haji. Rukun haji. Jadi Allah yang mengatakan kepada kita, saat buku itu lah, engkau berhenti sejenak. Mikirkan. Kehidupanmu 50 tahun yang lalu itu seperti apa. Coba renungkan. Kita bisa nangis hari itu. Yang hari ini umurnya 40 tahun, coba diingat 40 tahun ini, apa yang dia kerjakan itu apa saja sudah. Yang udah 60 tahun, 60 tahun kemarin itu apa saja yang dia kerjakan. Sudahkah bermanfaat buat orang tua Anda? Sudahkah bermanfaat buat pasangan Anda? Saudara Anda? Teman-teman Anda? Lingkungan Anda? Dan seterusnya. Oke? Terakhir apa? Ada dua lagi ya. Sujud? Sujud? Tempatkan Allah di atas segala. Quran sebagai pendoman kita. Rakyu mengikuti Quran. Ini pemikiran, harus ikut maunya Quran. Jangan Quran suruh mengikuti maunya kita. Nanti Quran itu diperkosok oleh akal manusia. Nggak boleh. Quran sebagai panduan kita. Ada pun pemikiran manusia. Harus di jalan in line dan selara dengan Al-Qur'an. Wassunah. Terakhir adalah salam. Assalamualaikum ke kanan. Assalamualaikum ke kiri. Apa artinya, Bu? Kedamaian untuk di sebelah kanan dan kiri. Tetangga kanan dan kiri. Dunia barat, dunia timur. Jadi selesai sholat masih gibah juga. Fitnah juga. Nah, dipertanyakan tuh sholatnya. Jadi udah kasih salam. Habis ini. Eh, tau gak ibu itu? Itu suaminya bisa kaya itu kan korupsi. Nah, boleh. Eh, tau gak itu kan selingkuhannya itu. Itu selingkuhannya. Bukan pasangan yang selingkuhnya. Andaikan itu benar, gibah. Andaikan benar, gibah. Juga dong. Buat apa dibicara dengan kalau gak ada solusi. Kecuali, ya, bicara dengan seorang yang dianggap bisa memberikan solusi. Boleh. Itu bukan bukan membicarakan oleh orang. Karena niatnya adalah supaya dia diperbaiki oleh orang yang diceritakan. Tapi kalau hanya jadi konsumsi pembicaraan, itu jadi gibah. Gibah dosa aja. Apalagi itu gak benar. Fitnah. Oke. Nah, ini yang kedua yang dibicarakan. Bahwa Insya Allah kita punya motivasi yang tidak akan pernah berhenti kapanpun dengan ibadah yang kita lakukan. Disamping kita melaksanakan secara syariat, tapi juga secara esensi. Ya, secara filosofinya pun kita harus paham. Dari mulai takwit sampai dengan salam. Ini kalau mau dibahas secara khusus, kita ada matanya tersendiri untuk ini. Filosofi, ibadah sholat. Filosofi, ibadah puasa. Filosofi, ibadah haji. Saya biasa sampaikan lima jutaan. Bisa beberapa kali. You got it? Oke. Yang terakhir. Saya juga ingin kasih tos kepada Anda semua. Sini kita diskusi dan kasih jawab. Bapak-Ibu, ini gelas. Saya tuangkan air. Kemudian saya masukkan satu sendok teh garam. Kemudian saya aduk. Diminum airnya, kira-kira. Saya punya gelas lagi yang lebih besar lima kali ini. Saya tuangkan air. Saya taruh garam satu sendok teh. Saya aduk. Kemudian diminum rasanya. Tidak sehasil yang petang. Kenapa? Karena volumenya atau kapasitas gelas yang kedua lebih besar dibandingkan yang pertama. Sehingga rasa garam itu tidak terasa. bayangkan ini adalah hati Anda. Garam itu adalah masalah Anda. Saya tidak peduli. How big, how small the problem is. Tapi yang penting adalah apakah hati kita lapang atau sempit. Yang lapang itu gelas besar. Yang sempit nih. jadi kalau ada ibu-ibu bapak konsultasi curhat keluhan sama saya saya bilang yang bapak ibu sebutkan itu garam semua. Saya tidak peduli garam. Yang saya peduli adalah apakah hari ini bapak ibu punya hati yang lapang atau hati yang sempit. Itu kuncinya. Kalau hati kita lapang insya Allah sebesar apapun masalah jadi kecil. Tapi kalau hati kita sempit masalah kecil jadi besar. Dan ingat manusia itu cenderung membesar-besarkan masalah. Masalahnya tidak seberapa tapi ngomongnya waduh heboh. Kayaknya dunia ini semua tidak berpihak sama dia gitu. Mungkin ada orang di dunia mana kita tidak tahu lebih hebat ujiannya daripada kita lebih susah daripada kita. Cuma kita merasa sudah paling susah. Ya Allah aku ini manusia paling sesara menestapa di dunia ini. Loh emang ibu sudah survei. manusia satu miliar lebih loh. Kalau calung sudah disurvei semua ternyata kita yang paling susah. Boleh ngeluh. Ternyata kita tidak satu-satunya gitu. Jangan mendramatis yang penting adalah konsentrasi kita lapangkan. Jangan sempitkan hati. Abundance. Lapangkan hati kita. Gimana cara melapangkan hati? 2i, 2l. Kenapa? Sudah tahu ya? Belum. Terlalu tahu? Terlalu. Ini rumusnya 2i, 2l. Supaya hati kita lampang. Abundance. I yang pertama ingat-ingat kebaikan orang pada anda. Yang hari ini sebagai anak ingat kebaikan orang tua anda kepada anda. Even cuma satu kali yang dia ingat kebaikan itu. Mungkin ada kesalahan anda kepada orang lain. Supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Blame diri kita sendiri. Oh iya, buat apa saya menyalahkan dia? Saya lebih banyak seolahnya dibandingkan dia. Kan saya sudah sampai. Tapi betul. Orang tua, ingat kesalahannya sebelum menyalahkan anaknya. Pimpinan, ingat kesalahannya sebelum menyalahkan anak buahnya. Presiden, ingat kesalahan dirinya sebelum menyalahkan anaknya. Kalau semua seperti ini, Masya Allah. Dua L. L yang pertama. Lupakan kesalahan orang terhadap anda. Dalam hadir kursi disebutkan, Allah tidak pernah bosan mengampuni dosa hambanya sampai hamba itu bosan minta ampun kepadaku. Itu kata Allah. Itu bucara Allah akhlaknya Allah. Allah tidak pernah bosan mengampuni dosa hambanya sampai hamba itu bosan minta ampun kepadaku. Jadi saya gak habis pikir kalau ada seorang istri ketika suaminya berbuat kesalahan kemudian istrinya mengatakan tiada maaf bagi itu. Berarti dia lebih dari Tuhan. Sekali joan gak di Bu? Padahal Tuhan tuh mau berkali-kali maksudnya berbuat dosa masih ada terbuka. Itu ampunan. L yang kedua, lupakan kebaikan anda pada orang lain. Jangan pernah kau sebut-sebutkan kebaikannya pada orang lain. Itu bukti pada ketulusan dan keilasan kita. itu yang tersebut dengan pembatas. Dikari? Very simple. Tapi gimana caranya kita coba melaporkan hati? Saya bicarakan ini juga, saya masih belajar. Kita sama-sama saling belajar, yuk kita melaporkan hati kita. Ada banyak cara juga melaporkan hati. pediatra-nya yang saya sebutkan. Sudah diamali tadi malam? Memaafkan musuh-musuh anda. Bikin daftarnya. Saya maafkan, saya maafkan, saya maafkan. Hari ini masih lebih segar. Kayaknya lebih segar nih sebenarnya. Oke, last but not least, saya mau kasih toast buat anda. Toast ini penting, karena akan menjadi satu reminder buat anda dimanapun anda berada. Jadi anda gak perlu lagi motivator. Anda punya motivator lagi anda sendiri. Dan itu pasti dibawa kemanapun. Yaitu dari anda. Jari-jari anda ini punya makna semuanya. Coba dulu. Pernah baca gak? Bagaimana cara Nabi itu potong kukunya? Iya, maksudnya jari-jarinya. Jari yang mana dulu? Ibu, saya yang mau kanya deh. Bapak, Ibu kalau potong kuku dari mana? Suka aja kan? Ada aturan nih, itu Nabi gak dari. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Terakhir ini. Itu kenapa kok bisa? Pasti Nabi itu melakukan satu ada hikmahnya. Coba dicari maknanya gitu. Subhanallah. Jari pelunjuk. Apa itu jari pelunjuk? Direction. Menunjuk ke, jalan menuju konten mana ya? Tuh. Kan gak mungkin, tuh. Bukin ya? Kalau orang Jawa, jalan. Jawa. Menikuh. Saki. Ya kan, dimana-mana kan gini, Bu, yang tunjukkan gini ya. Gak mungkin. Ini adalah direction. Ada beberapa pilihan direction. You are in track, you are out of track, you are on track, and you are off track. Nah, itu ada apa-apa macam, Bu. Ada orang yang in track, berada di dalam track. Ighdinas rotum ustad. Ini, ini, rel kretapi nih, Bu. Berarti dalam hidayah Allah. Begitu dia murtad, out of track. Ada yang on track, ada off track. On track, dia udah berada di dalam, terus dia on, maksudnya dia bergerak. Beribadah, berkampal soleh. Tapi ada orang Islam, ngakunya Islam, sholatnya setahun sekali. Idul Fitri. Nongolnya. Puasa, wawancang puasa, rupanya doa. Gak tahu tuh, siang-siang dimakan atau gak. Baca Quran itu dua kali. Pada saat pertama, kematian, dan pernikahan. Quran kan sebagai emas kawin kan biasanya? Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan seprakat ala sholat dan Quran. Tunai, gitu kan? Itu maksudnya suami, supaya ibu tuh baca Quran. Jangan ditaruh dika. Lemari. Jadi bajangan, gitu ya. Quran itu bukan sarana hidup, tapi tujuan hidup. Jadi kalau kita gak termotivasi, gini aja, Bucer. Eh Reza, tujuan hidup musuh ya? On track belum? In track belum belum? Ayo, bener. Jadi ini motivasi usahnya. Oke? Nomor dua, jari tengah. Coba perhatikan, mana jari yang paling tinggi? Kalau normal, jari tengah ya. Tapi ada juga yang tinggi. Kalau normal, jari tengah paling tinggi ya. Itu artinya apa? Sinergi. Sinergi. Dari tengah itu, dia ada di tengah-tengah. Hidup yang nikmat adalah berjamaah. Jangan jadi baik, orang baik itu sendiri ya. Egois. Bikin baik orang lain, gitu loh ya. Kalau bapak, ibu, jadi orang baik secara individu, bagus. Tapi lebih bagus, kalau kita bisa jadi orang baik, dan membuat baik orang lain. Nah, itu baru. Orang baik, berada di tempat yang baik, tetap baik, wajar. Orang baik, berada di tempat yang tidak baik, menjadi tidak baik, itu orang ajar. Orang baik, berada di tempat yang tidak baik, dia tetap baik, dan membuat orang yang menjadi baik, itu luar biasa. siapa itu? Anda semua hari ini. Di Indonesia bisa cemburu dengan Anda. Kenapa? Anda berada di tinggal di suatu negara yang tidak mimpi, tidak kondusif, segi agama. Tapi Anda tetap bisa baik. Wah, biasa. Belum tentu orang yang di Indonesia, datang ke sini, bisa seperti Anda hari ini. Belum tentu. Jadi bersyukur pada Allah, hari ini kita tetap bisa menjaga keimanan kita, dan keimanan kita. walaupun lingkungan kita sudah seperti ini. Iman kita menjadi lebih bernilai, dan meaningful, dan significant, di kondisi seperti itu. Makanya kadang-kadang saya suka, careless diri saya, kalau dakwah di masjid, itu biasa. Biasanya datang ke masjid kuliah subuh, itu kan yang baik-baik, ya. Yang pada ngapain itu gak subuh, pada kesiangan semua itu, biasanya. Jadi orang baik, diceramain, yaudah cukup, udah kebanyakan diceramain. Orang baik, mah. Ini hal ini kan baik-baik semua, ini. Kadang-kadang saya suka nyari yang begitu, datang di kompleks pelacuran, ibu tahu yang namanya itu, apa? Doli. Tempat pelacuran terbesar di Asia Tenggara, ya kamu gak sendiri gak sendiri, karena coba. Bisa menggoda iman juga kan, bawa rombongan. Dia lagi gak ada pasien, lagi gak ada koin. Iya maksudnya, kita ngobrol sama dia. Mbak, udah lama, menggerjakan seperti ini. Mbak, ini selimpuh. Iya, saya sholat loh, mas. Itu juga sajadahnya. Saya ini melakukan telekasa. Memang kenapa, Mbak? Saya ini udah dicerai oleh suami saya, dan saya gak tahu suami saya itu. Dan dia gak tanggung jawab. Anak saya masih ketika. Mungkin saya bisa menghidupi anak saya. Saya gak punya kemampuan. Ini cara saya. Saya sakit. Saya menangis melayani ini, konsumen. Hanya untuk mendapatkan ini, ibu. Makanya ustad-ustad yang mau poligami, itu mesti nikah ke tes. Ya, lebih pada bayangkan gitu. Kalau mau niat sebaik, bikin baik itu aja pelacur aja nih nikahnya. Jangan ambil yang, kalau iklan T itu, pucuk, pucuk. Maunya yang daun muda. Gila, kan. Banyak nulit aja daun muda. Begitu susah. Kemana, Bu? Istri? Tua. Sebenarnya, Pak, istri itu rela dimaduk, asalkan suami siap diracun. Insya Allah, saya iras, Pak. Suami siap diracun. Suami siap diracun. Makanya kalau kita lihat di Qur'an, jarang sekali kata iman itu dalam bentuk tunggal loh. Selalu jamaah. Illa ladina abadu wa'adu sholihat. Lebih dari satu ya. Orang-orang yang beriman. Kejuali orang-orang yang beriman. Sholat yang paling bagus, sholat yang sendiri apa berjamaah? Jadi Islam itu, kita harus punya komunit. Nggak bisa iman itu sendiri ya. Kata Nabi, seseorang yang keluar dari jamaahnya, seperti kambingnya, keluar dari burung-burungnya, mudah diterkam serigala. Jadi kalau kita sendirian, beriman sendirian, mudah diterkam manusia. Nah, ini yang sendirian, yang dikerjain. Kita harus berkaul dengan lingkungan yang kondusif. Ya, kadang-kadang kita suka terbeli jirput, tapi karena lingkungan kita bagus, diingatkan. Eh, eh, eh. Eh, kamu nggak mungkin itu loh. Ada yang ingatkan. Coba kalau kita sendirian. Siapa yang ingatkan? Nggak ada. Udah lepas kontrol. Jadi, jadi satu, di samping kita itu perlu juga memikirkan tentang pendidikan. Yang kedua adalah lingkungan. Membentuk lingkungan. Komunitas. Jadi saya sangat doku sekali adanya Mi'id. Amanahkan kepada Pak Agus. Kita doakan mudah-mudahan selalu ini Mi'id bisa berkembang. Punya Islamic Center sendiri. Ini nanti one stop solution. Jadi bayangkan saya, kalau saya ke Islamic Center Mi'id itu, datang nih jamaah sama sholat di masjid kita, sakit nih, Bu. Pulang semu. Kenapa? Di situ ada klinik. Dan dokternya tidak mau dibayar. Kenapa? Itu infaknya dia adalah, dia nggak mau dibayar. Satu paket. Datang nih, Bu. Bu jangan. Pulang, dia udah punya istri. Bila juga udah di situ, Bu. Langsung di nikahin. Langsung di nikahin. Kita kan ada listingnya, Bu. Yang, ya ini apa, wedding listnya udah ada semua. Tinggal pilih mau yang mana nih. Ya, tinggal tunjuk. Siap langsung. Mau pernikahan ada itunya. Wedding organizationnya ada juga. Keuntungannya 10% buat? Buat meski. Datang lagi nih. Pedagang. Kurang modal. Buat dapat modal. Kenapa? Ada BMP. Baitulma Wattabwil. Atau BPRS. Bank Pemperjeter Sariah. Dapat pinjaman lunak. Soft law. Datang. Udah, berkata-kata nikah, gak punya anak. Eh, ada siap yang diadopsi. Ada siap. Ada siap. Atau ada yang mau bapak ibunya kerja, gak bisa ngurusin anaknya. Mau serahin ke pebatu, juga kayaknya agak ini. Kurang ini. Misalnya ada. Ada yang menangani. Itu ada biayanya, kan? Nah, itu tadi. Hasilnya untuk mas. Itulah yang disebut konsep bukan stok solusi. Dan ini sudah diterapkan. Salah satunya adalah dimasih Sunda Kelapa. Ibu lihat ya. Misalnya Sunda Kelapa itu ada. Bukan rumah sakit, rumah sehat. Kalau rumah sakit, orang yang tarinya sehat, di situ jadi sakit. Kalau rumah sehat, yang sakit jadi sempur. Namanya udah salah sih. Rumah sakit. Itu jadi sakit. Nengok orang sakit, pokoknya kita sakit. Dia sempur. Kitanya sakit. Makanya rumah sehat. Bikinnya jangan rumah sakit. Salah itu. Ya? Kami juga coba rintis di salah satu komunitas kami di daerah Depok itu ada juga. Alhamdulillah. Udah mulai dibangun sedikit-sedikit. Ada sekolahnya, ada kliniknya, ada kooperasinya. Kemudian ada wedding order. Jadi, nanti mesti itu. Tidak ngandalin promo. Penghasilannya. Maksud. Itu ada masih yang sampai miliaran loh. Rupiah. Tidak mengandalkan. Dari mana? Kalau dari Trambo gak cukup. Hanya paling berapa juta. Dari mana yang dapat miliaran? Dari bisnis yang mereka kemakan. Ada yang bikinin dulu. Food court. Jadi di hari Jumat itu ada dia buka kontak-kontak. Berlupa yang macam aneka makanan itu ada sebenarnya halal. Nanti mereka bayarkan. Salah satu infarknya kan. Mereka boleh sewa di sini. Karena kan marketnya ada. Market yang udah pastikan. Jumat, kenapa sih banyak yang datang? Pengajian masih datang banyak kan? Jadi sebenarnya itu bagus. Konsep itu kan sebenarnya terjadi di Masjid Haram. Apa bisnis yang gak laku buat di Masjid Haram sama Masjid Nabam? Orang habis pulang sholat kan? Eh ada emas nih boleh juga. Beli emas juga. Pulang sholat. Beli selanjakan. Jadi dikeren begitu. Pulang dari ibadah ada bisnis. Konsepnya begitu. Tiga. Jari manis. Jari manis ini adalah eksistensi. Biasanya kan kalau udah nikah cincin kawinnya taruh di jadi manis ya Bu ya? Betul ya? Ya gak salah juga sih. Jempol boleh juga. Boleh. Gak salah juga. Tapi lazimnya kan dari manis. Apa itu berarti eksistensi? Maksudnya ini saya udah punya. Yang ganggu lagi gitu kan. Nah eksistensi ini kata Nabi ada dua. Datangnya dinantikan, pulangnya dirindukan. Jadilah orang yang datangnya dinantikan, kepulangannya di beribu. Tidak terasa udah hampir jam setengah dua. Jadi saya pikir kok juga. Untung jangan jari beribu-ibu lain waktu ya. Terusin lagi. Alhamdulillah saya dirindukan, saya terusin. Jadi test dulu kan. Ternyata dirindukan. Ya kita terusin. Jadi datang, dinantikan, pulang dirindukan. Jadi nanti pulang akhirnya ini dong test. Suami test sama istri. D. Kayaknya minggu depan Mas mau tugas deh. Keluar state. Berapa lama? Ya paling lama sebulan deh. Begini aja mas. Dua tahun kusah balik gak pak? Kalau jawabannya begitu, mohon maaf ya pak. Anda tuh gak dihargai sebagai suami lagi. Karena tidak dinantikan kalian anda. Dan mereka tidak masalah kehilangan kalau malam berbukul. Alhamdulillah jadi gak ribut saya maling. Jadi jangan kita ke-GR-an juga sebagai suami. yang bintang-bintang kita udah punya. Jadi belum tentu dia menghargai kita sebagainya. Jadi perlu dites karena katanya. Ini dua bulan saya pergi, saya ngetes juga nih. Alhamdulillah. Sering direpon. Dia merindukan saya. Sudah terbukti gitu. Oke. Nanti ibu tes sama anak ya bu ya. Nah ada berita nih. Musibah. Nenek sakit. Harus kembali ke negara. Tapi karena pikannya mahal. Ya cuma anak. Anak-anak. Ibu aja pulang ya. Anak-anak. Terus. Terus di sini. Karena anda sekolah kan. Berapa lama? Mak? Ya paling lama. Dua minggu. Dua minggu lah. Gini aja sama. Nggak usah balik lagi. Kita udah biasa nggak punya ibu. Kalau ngomongnya begitu. Artinya apa? Aku? Mereka tidak merindukan anda sebagai orang tua. Jadi jangan kita itu terlalu mengambil kesimpulan. Mesti di test case. Seorang pemimpin perusahaan sekali waktu. Ilang aja dua minggu. Nggak usah ada di kantor. Terus kirim informan. Tanya. Bos ada-ada nggak? Nggak tahu tuh Pak. Loh? Udah dua minggu loh. Bos ada nggak ada? Pak nggak tahu sih Pak. Loh bisa begitu. Soalnya ada-nggah ada sama aja sih. Ada-nggah ada sama aja. Berarti gue tahu apa jadi. Ada bos ya. Ternyata kasih klidikan. Yang berada dia. Oke. Jadi. Eksensi udah ya. Berikutnya jadi. Kelingking. Dulu tuh kalau saya masih kecil nih nggak? Kalau kita berantem sama sesuatu yang mana kecil tuh baikannya kan gini ya. Iya baik. Baik. Ini apa nih? Loyalitas. Kesetiaan. Jadi kita masih tanya juga yang bisa memotivasi sudahkah kita setia dengan Allah? Sudahkah kita setia dengan Rasulullah? Sudahkah kita setia dengan kebenaran? Sudahkah kita setia dengan prinsip? Yang nanya kita. Ini memotivasi kita dari klik ini. Apakah kita mengkhianati Allah? Mengkhianati Rasulullah? Itu kita tanya dari kita setia. Oke. Terakhir. Nah ini. Apresiasi. Ibu mau dibilang hebat ya? Kan hebat begini kan? Berarti ini adalah apresiasi. Alhamdulillah. Kita syukuri atas apa yang kita sudah capai. Jangan lupa untuk bersyukur. Yang ada kita syukuri. Nanti yang belum ada akan dihadirkan. Yang kita selalu merasa tidak puas. Surah 96, ayat 6 sampai dengan ayat ke-6. Terakhir. Perhatikanlah. Orang-orang yang melampaui batas siapa? Orang yang merasa dirinya serba cukup. Jadi kita berusaha untuk selalu mensyukuri apa yang sudah ada ini. Kita syukuri. Yang belum ada kita selesai. Serahkan kepada Allah SWT. Sudah lima ya? Lengkap? Belum? Gabungkan lima jari kiri dan kanan. Apa ini? Doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Jangan lupa. Selalu doa minta kekuatan dari Allah. Ya Allah aku tidak sanggup menghadapi semua sendirian. Aku sebagai manusia punya batasan. Penuh dengan kebodohan, kesalahan, kekurangan, miskin, dan segala macam. Ya Allah aku minta. Engkau maha kaya. Engkau maha berilmu. Engkau maha bijaksana. Karunikan rizkimu yang berkas pada kami. Karunikan kebijaksanaan pada kami. Berikan kekuatan pada kami. Sehingga yang memainya menjadi kuat. Itu ada doanya. Ya muka li bangkuli. Tadbit kundi adani. Wahai membolak balikan hati. Kuatkan hatiku. Dalam menegakkan agamanya. Itu diamalkan. Setiap abis surat maghrib atau abis sumbuk. Tiga kali, tiga kali. Habisnya rewan pokok. Sudah ya? Jadi, Alhamdulillah kita sudah ada kekuatan doa. Doa semua itu. Jadi ini akan menjadi alat yang reminder tools kita. Dimanapun kita berada, kita selalu ingat. Diingatkan dengan jari ini. Direction. Sinergy. Existence. Loyalty. Appreciation. Gabungkan semua doa. Mari kita akhirnya sama-sama dengan doa. Setelah itu, nanti kalau ada tanya-jawab segala macam. Kita bisa bila kamu konseling dan segala macam. Kita masih ada waktu sampai setengah jam ke depan. Baiklah, kita sama-sama akhiri. Terima kasih. Tiba-tiba. Terima kasih. Terima kasih.